Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang pertama adalah saudara Anwar, laki-laki Yang kedua saudara Melia Marwati, ini yang perempuan Dan satu lagi adalah saudara Armadi Jawir Sebenarnya ada satu lagi, saudara Ariwijaya Karena saudara Ariwijaya ini tidak melakukan tindak pidananya di Kota Pekanbaru Namun berdasarkan hasil pengembangan pendidikan yang bersakutan melakukan tindak pidana di wilayah Bukit Tinggi, terhadap tersangka Ariwijaya kami serahkan ke kepolisian setempat untuk diproses di Bukit Tinggi Korban, ada dua orang, saudari BK dan saudari ER Pelaku melakukan petipuan dengan cara hipnotis ini Membujuk, merayu calon korbannya untuk menukarkan uang dengan berbagai uang mata uang asing Yang dikutuknya bahwa nilai tukarnya jauh lebih tinggi Sehingga lebih utuh bila ditukarkan Sehingga korban yang terhipnotis Merasa percaya Mengambil uang di bank mandiri sebesar 61 juta Diajak ke mobil oleh pelaku Disitulah ditukarkan uangnya Tapi nanti buka amplopnya ini setelah turun dari mobil Korban percaya ketika masih di dalam mobil Setelah turun dari mobil baru sadar Bahwa isi dari amplop yang diberikan oleh pelaku terhadap korban adalah uang palsu Sehingga korban melaporkan ke kepolisian resort Kota Pekanbaru Habis itu saya menghapiri si korban dan teman saya itu yang mengaku orang luar Lalu si orang asing itu juga menanyakan juga ke saya Tahu gak alamat ini? Saya bilang kalau ke alamat ini jauh harus pakai taksi Bisa gak bayar pakai ini? Dan dikeluarkannya uang dolar itu Saya bilang gak bisa Kalau ini harus pakai rupiah disini bayar pakai taksi Gak bisa bayar pakai ini Jadi harus tukar dulu di bank kalau gak money changer Dan si korban iya kan Iya ini harus tukar dulu Di mana saya bisa tukar? Bisa bantu saya? Nanti saya kasih persen-persen kalian juga Untukarkan uang dolar ini Bisa di depan Kebetulan di depan ada bank atau money changer Yuk bu kita antar Kita antarlah sampai ke sana Nah sebelum sampai ke bank atau money changer Kawan saya yang mengundari mobil ini menghampiri kita Seperti itu Yaitu bagaimana dia bisa terpedaya itu Gimana dia? Di tepuk atau seperti apa? Karena memang dari kawan kita yang mengaku orang asing ini Dia mengiming-imingi dolar dua kali lipat Dua kali lipat dengan si korban Jadi korban itu awalnya ditanyakan dia punya uang berapa Semisal dia punya uang 60 juta Itu nanti akan diberi kelebihan dua kali lipat dengan si misternya Seperti itu Tidak pakai ilmu-ilmu yang lain Tidak sama sekali Tidak pakai ilmu ya Karena keuntungan itu Itu memang asli orang asing ya? Tidak Tidak ya Yang mana ada gak disini? Kebetulan tidak ada Oh tidak ada ya? Di Madang ya? Di tinggi ya?